Intro Yap, disini kamu bakal tau nama desanya langsung Dimana pernah terjadi KKN yang memakan dua korban Itu kan yang kamu tunggu selama ini Intro Ada, antara ada dan ada Oke, akhirnya kita nyampe di Bandara Juanda, Surabaya Dalam rangka menjelajahi desa-desa yang diduga menjadi lokasi asli dari KKN di Desa Penari Nah, apakah desa-desa yang dikatakan netizen itu benar menjadi lokasi nyatanya? Ikutin kita Jadi pada awalnya aku itu tuh dapat undangan gitu loh, buat ke desa penari Karena undangan ini sangat jarang datang ke hidupku, tentunya aku gak bakal melewatkan kesempatan ini Kami disini langsung ketemu orang yang undang kami, yang dia tuh gak mau diungkap gitu identitasnya Dia juga membentuk kami koordinasi dengan perangkat desa dan pihak terkait Ketika kalian tiba di kecamatan ini, maka kalian harus jarang lagi ke arah atas mendekati ke gunung Disitu kalian akan tiba di Desa B Dimana di Desa B ini terdapat sebuah telaga atau sendang yang terkenal sangat antar disana Oke, tadi kita habis briefing buat sama semua tim Karena kan kita yang perjalanan ke KKN Desa Penari ini Yang diduga menjadi lokasi nyata Itu tuh gak cuma tim Gusti Gina Jadi banyak juga dari kreator lain dan juga dari JakTV Nah terus, tadi habis denger briefing, jujurly Aku tuh kayak Ini bener-bener pengalaman pertama aku Aku tuh sampai deg-degan, tapi juga antusias Dan aku cuma bisa minta doa sama orang-orang terdekat aku Sama kalian juga Semoga aku dan tim aku dan semuanya itu sehat Baik dan bisa pulang dengan selamat Bismillah ya Ini kita bentar lagi mau naik kereta, mau ke Banyuwangi dari Surabaya Kita masih punya waktu sekitar setengah jam buat istirahat Yuk, masyarakat adat, bisa yuk Perjalanan ke Banyuwangi ternyata sejauh itu guys Aku pikir hanya 1-2 jam loh pada awalnya Maklum, orang jauh Ternyata hampir mirip dengan cerita Treat Simpleman dari kota S ke kota B Itu memakan waktu 4-5 jam Dalam hal ini, kami dari Surabaya ke Banyuwangi menggunakan kereta Kami sampai di Banyuwangi itu sekitar pukul setengah 6 pagi Di stasiun Banyuwangi kita belum kumpul semua Karena dalam perjalanan ini tuh melibatkan banyak tim, banyak kolaborator Jadi ada dari pihak media, cek TV, ada juga dari konten kreator lain Para spiritualis, dan tentunya tim GG Bukan Good Game ya, tim Gusti Gina Yang kami adalah orang biasa aja Tidak memiliki kemampuan supranatural seperti mereka Ya bisa dibilang kami itu adalah perwakilan kalian Orang biasa, tidak memiliki kemampuan supranatural Tapi rasa keponya itu terlalu tinggi Apakah kami juga akan bisa memecahkan mister ini seperti mereka? Apakah kami bisa menologikakan semuanya? Hmm, we don't know Ada beberapa desa terduga Nah semuanya itu berdasarkan dari teori netizen dan juga portal berita Yang pertama ada desa Bayu Terus ada desa Kemiren Desa Gelagah Dukuh Gelagah Desa Olesari Terus ada desa Jambewangi Dan desa yang ada di Kalibaru deket dengan Basecamp Raum Itu tuh berdasarkan tweet Twitter Dia juga nge-share gitu loh Kemiripan tempat dengan ceritanya Hanya saja kami memutuskan untuk ke Banyuwangi saja Karena kebetulan desa-desa itu tuh kayak berdekatan Sebenernya gak sedekat itu sih Kayak puluhan kilometer Cuman masih bisa dijangkau Berangkatlah kami ke sana Setelah menunggu mobil yang kami sewa selama di Banyuwangi datang Kami langsung kumpul di kedai Tanah Jahanam Oke kita udah nyampe di warung Yang dia tuh pas banget berseberangan sama tempat syuting perempuan Tanah Jahanam Nah kalau kalian pernah nonton filmnya Itu tuh disini Kita disini mau istirahat juga Terus mau sarapan Siap-siap langsung berangkat ke daerah Gunung Rau Langsung ke dusun yang diduga menjadi lokasi KKN Desa Penaring Saat lagi rapat disana Nah ada pesan nih dari para tetua desa dan beberapa tokoh masyarakat yang tidak bisa kami publish Mereka memberikan pesan Kalau apapun yang disajikan disana nanti Jangan ditolak Walaupun sekenyang apapun kami Semuanya balik lagi sih ke niat hati dan perilaku kita Jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar norma Menjaga lisan Menjaga sikap Aku rasa itu sebagaimana manusia seharusnya Dimanapun kita berada di dunia ini Gak cuman di desa yang bakal kita tuju Dimana bumi dipijak Disitu langit dijunjung Oh iya By the way Kedai Tanah Penjahanam ini dikarenakan lokasinya itu tepat di seberang rumah Yang jadi syuting film Perempuan Tanah Jahanam Makanya disebut Kedai Tanah Jahanam Tapi sayangnya kalian tidak bisa kesana Karena kami adalah tamu terakhir mereka Alias Mereka tutup permanen Setelah rapat kita lanjut lagi Perjalanan pertama itu ke desa terduga pertama Tentu aja Desa Bayu Desa yang ada di kaki gunung raung ini Menjadi tempat terduga paling kuat Selain teori netizen dan analisa terhadap Treat Simpleman Desa ini juga disebut oleh Pak Erick Tohir Saat wawancara dengan Pak Sudirman Kami juga penasaran siapa sebenarnya Pak Sudirman ini Apakah dia orang yang terlibat Atau tidak dalam kejadian KKN di sana Perjalanan menuju desa Sekitar 35 km Desa ini ternyata cukup jauh ya dari kota Akses jalannya dari jalan besar sampai jalan sempit Dan ya ada kerusakan minim lah Hingga kami sampai di ujung jalan desa Nah rupanya Ini adalah desa yang berbatasan langsung dengan hutan Setelah desa ini Hanya hutan belantara di kaki gunung Yang di dalam hutan itu memang ada beberapa dusun kecil Masih ada yang tinggal Atau bahkan hanya tersisa Bekas-bekas kehidupan di sana Sesampainya di sana beruntung sekali Kami sudah disambut sama Pak Kades Dan juga beserta pegawainya Keluarganya dan masyarakat di sana Jadi kita disambut dengan hangat Itu bikin hatiku kayak Oke ini adalah pertanda yang baik Aku mulai tenang Lalu memasuki ruang tamu Ternyata kami disubuhkan dengan kopi hitam Ketika aku ngeliat kopi hitam Aku tuh kayak langsung deg-degan gitu loh Oh my god ini mirip dengan cerita Di kakaknya desa penari Yang mereka itu disubuhkan kopi hitam Aku langsung kayak bertanya-tanya Kalau aku minum Kira-kira rasanya pahit Atau manis Sayangnya aku gak berani minum di sana Dan untungnya sih ada air mineral ya Di sana Pak Kades dengan antusias ya Kami memang cara Dari sinilah kami mengetahui nih Ternyata di desa Bayu Pernah terjadi KKN mahasiswa Yang berujung gangguan mistis Dan meninggal dunia Cerita secara keseluruhan memiliki kemiripan sih Dengan KKN di desa penari Hanya saja untuk beberapa detail Memang ada perbedaan Begini kata Pak Kades Lokasi asli sebenarnya adalah Desa Bapak di desa Bayu Apakah itu benar? Itu orang sebelas Yang sedang KKN di desa Bayu Tempatnya bermalamnya itu di Bali desa Nah jadi di Bali desa Di sana Dia itu waktunya Sebetulnya ini Kurang lebih setengah bulan Tapi masih satu minggu dia itu pulang Terkadang ada sesuatu hal Yang tidak diinginkan Jadi ternyata ada dua orang anak itu yang sakit Pak Dia itu melakukan hubungan yang gak senonoh Nah seperti itu Itu cerita Terjadi di dalam hutan Di sekitar Darungan Di dalam Darungan Di rumahnya itu masih ada sekarang Masih 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 Tetik ini ada Bangunannya itu ada Tempat kejadian mereka melakukan hal itu Iya Setelah wawancara selesai Dengan Pak Kades Aku tuh sempat kayak Oh my God Apa ini benar-benar desa Yang jadi di cerita Simpleman gitu kan Atau ini hanya sebuah kebetulan saja Kebetulan Cerita di Simpleman itu Ada mahasiswa KKN Lalu gangguan mistis segala macam Dan meninggal dunia Sepasang Laki-laki dan perempuan Kejadian seperti itu juga terjadi di desa Bayu Aku disini masih kayak Belum bisa menyimpulkan Karena baru satu pernyataan dari Pak Kades Walaupun sebenarnya Pak Kades adalah Narasumber terkuat disini Di dalam perjalanan ini gitu kan Aku masih butuh validasi sih Dan konfirmasi dari warga-warga yang lain Dan kita juga akan tetap membuktikan Desa-desa yang lain yang diduga sebagai desa penari Atau at least sebagai desa Dimana lokasi KKN mahasiswa Yang berujung tragedi tersebut Namun menariknya Pak Kades memang bilang disini pernah ada kejadian yang mirip Tapi tidak ada desa penari Cuman beliau bilang seperti ini Kalau orang yang KKN orang sebelah itu apa ada 2009 ada Orang dari Kalau memang ada orang sakit Dua memang ada Kalau ngomong kampung hilang Ya oke Memang ada Jadi disini ini ada yang namanya Kampung hilang Ini di dusun Bayu Di dusun Sambung Rejo ini Ada dua kampung yang hilang Setelah wawancara dengan Pak Kades disini Aku bagi tim ya Jadi kita bertiga Ada aku Ayif Nisa Aku sama Ayif itu akan lanjutkan perjalanan Bersama rembongan yang lain Nisa stay Nisa akan mewawancara beberapa warga Menggali lebih banyak mengenai cerita Disana Dan memang gak semua mau in frame Hanya beberapa di antara mereka Ini kata mereka Mungkin kita masih kecil ya Pas tahun itu Cuman Dari cerita Bapak kita itu Emang pernah ada Pas tahun itu Jadi Sebelum ini viral Saya pernah Diceritain sih Sama tetangga-tetangga Disini kan Dekat dengan hutan Jadi tetangga-tetangga itu Suka berburu gitu Berbulu anda Yang spesiesnya masih banyak Nah pas Dek Namanya Di bujuk Namanya Lokasinya itu bujuk Itu tuh Dek sana itu Suka terdengar suara gangelan Tapi kayak Yang samar-samar Gak yang jelas Kayak gitu Cuma terdengar Di telinga Kayak Bisikan-bisikan gitu Ya samar Iya ke orang-orang lah Pokoknya semua orang tau lah Kalau ada kejadian itu 4 juta Cuma gak boleh Bisikan luwaskan Iya Memang gak boleh Jumlahnya berapa 11 mahasiswanya itu 11 mahasiswa Oh yang 2 itu Yang kesurupan Iya Saya kira itu Benar Bahkan sebelum Belom itu Di Orbitkan Memang kejadian itu Sudah ada Di desa kami Ya ternyata Membenar Semua warga yang kami tanya Mereka membenarkan Aku dan rombongan lain Itu melanjutkan perjalanan Tapi sebelum kami Melanjutkan ke titik-titik Atau spot-spot penting Dalam cerita Kami harus ke Rowobayu Rowobayu Karena disana ada Seorang Kuncen Orang yang dianggap Sepuh Tetua disana ya Kami harus mendapatkan Izin dulu dari beliau Untuk mengeksplorasi Desa Bayu Karena desa Bayu ini tuh Dia luas gitu loh Dan harus masuk ke Hutan-hutan juga Yang termasuk Di wilayah perhutani Oke kita udah sampai Di tempat wisata Rowobayu Jadi ini emang Tempat wisata gitu loh Nah disini tuh Ada beberapa Objek Wisata Yang awalnya Kita pikir tuh kan Di Rowobayu ya Lokasi desa penari Tapi di depan tadi Itu tuh ada Pertigaan kayak gitu Kalau ke kiri Ketempat wisatanya Kesini Kita mau izin dulu Karena kita mau Mengarah ke Lokasi yang diduga Dosa penari Yang mana itu tuh Spotnya adalah Desa yang hilang Dua desa hilang Yang udah dijelasin Sama Pak Kades Sebelum naik kesana Kita izin dulu disini Apakah diperbolehkan Insyaallah Di selalu ikutin Oke Nah kita nih mau ke Tempat petilasannya Sekarang kita Agak menanjak gitu Yang ini nih Emang jadi tempat wisata gitu loh Tempat wisata sejarah Nah ini adalah Petilasan dari Mbah Buyut Kalau kita lihat di dalam Itu ada patung kakek-kakek Yang dikenal dengan Mbah Buyut Jadi bisa dibilang Ini adalah patungnya beliau Di sana juga ada patung Harimau ya itu ya Harimau ya Harim Macan putih ya Kiri dan kanan Wow Ternyata cukup bikin Ngus-ngusan ya Naik kesini Dan ini Kita harus ngelewatin Dua pohon ini Dan emang Sempit Lihatlah Dibanding badanku Slim Aduh Oke kita udah ada di petilasan Atau pertapaan Ya kak Udah ada petilasan Rabu Tawangalun Rabu Tawangalun Nah sebelum masuk ke sana Siapa beliau? Rabu Tawangalun ini adalah Sosok Berjuang Yang Dibanyuang ini Itu adalah Raja Belambangan Jadi Ceritanya itu Beliau nya Mengasihkan diri Di area bayu ini Dan membentuk Suatu Kerajaan Yang dinamakan Kerajaan Macan putih Tapi Ini kawasannya Termasuk petilasannya Di sini Sampai ke Macan putih Berarti Masih Jauh Jadi Kawasan kerajaan itu Luas Ini adalah tempat Beliau bertapak lah Intinya ya kak Ini sudah Sejak kapan nih kak Ada petilasan ini Kalau menurut sejarah Ini lama ya Kurang tahu ya Ini lama sekali Cuma ini Pembangunannya Sekitar Tahun 1990an Baru Dimulai Dibangun 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 Dipugar Nah Apakah itu berbarengan Sama yang di sana? Iya Barangan Kalau ini baru Oh ini baru Terus yang di sana juga lama Cuma Bentukan bangunannya Diperbarui Berarti ini yang paling lama nih Sebenarnya Iya ini ya Oke Ini Biasanya Apa yang dilakukan masyarakat Kalau kesini Kalau yang dilakukan masyarakat Sini ya Biasanya Kalau untuk Keyakinan tertentu Istilahnya Kalau orang Islam itu Siaroh Siaroh Ke leluhurnya mereka Atau Ketika mereka Dikasih Rezuki Atau apa Mereka Intinya Berterima kasih lah Sebagai ungkapan Sebagai ungkapan Rasa syukur ya Gitu ya Kalau di dalam Ada apa isinya Kak Di dalam ada Sebuah batu Petilasan Dan Empat Buah Tiang Itu ada Makla tersendiri gak Batu Dan juga Empat Tiang itu Kalau itu Nanti bisa dijelaskan Oleh Juru kunci Oh Oke Berarti ini kita tanya Sama juru kunci ya Nanti ya Kita boleh lihat-lihat gak sih Oke Kita lihat-lihat Oke Sekarang kita ada di sumber air yang ketiga Ini ada namanya sumber kamuliaan Itu Kamulian Oh iya Kamulian Artinya apa Kak Sumber kamulian itu Intinya Yang Kepikiki Di sini Atau meminum Itu diberi Kemuliaan Oh Diberi Kerajaan yang lebih tinggi Harapannya Harapannya Oke Biasanya Diminum Dimandikan Atau gimana Bisa dicu muka Biasa Kalau buat mandi Ini kan Ada halirannya Terus mandi disana Kan gak mungkin Oh iya Benar-benar Biasanya disini Bisa Untuk diminum Lalu bisa Kalau mau coba Boleh ya Ini sepertinya Sangat segar Kita lihat aja Itu udah kayak Di tengah hari Seperti ini Enak banget Dingin banget Kayak air es ya Ini bisa langsung Diminum Airnya Kita coba Bagaimana rasa airnya Silahir menyerahin Enak ya Kayak ada manisnya gitu ya Iya Oh Ada manis-manisnya Terus kayak Wangi Manis dan wangi Wow menarik Ini adalah pengalaman pertama saya Mencoba minum Dari sumber air langsung Dan airnya sangat-sangat segar Terus juga di lidah saya Berasa manis Terus juga kayak Wangi Luar biasa Pengalaman Sangat menakjubkan Oke kita lanjut ya Oke kita masuk ya Coba lihat Gimana isi dari petilasannya Oke ini aku baru keluar Dari tempat petilasan Prabu Tawang Alun Jadi di dalamnya tadi emang ada batu Batunya besar ya Terus disana juga ada sajen Lalu JL Di dalam menyalakan dupa Di antara batu itu Banyak juga bunga-bungaan Kayak gitu Lalu ada empat tiang Suasananya tuh dingin Ditambah dengan aroma dupa Itu bikin suasana Sangat terasa beda Sakraw Kayak gitu Dan aku sangat Senang Karena ini adalah Experience yang sangat berbeda Aku tidak pernah melakukan ini sebelumnya Nyenangkan Ini adalah Salah satu bukti dari sejarah sih Kalau aku pandangnya seperti itu Oke kita lanjutkan ya ekspedisi ini Ini ternyata ada tanjakan Ke atas tangga Tapi gak tau di atas ada apa Tapi kita ke bawah sih Kita ngikut aja Terima kasih Setelah dari Rowo Bayu Dan mendapatkan persetujuan kuncen Untuk penjelajah desa Bayu Kami langsung bergegas Tujuan pertama kami adalah Menuju jembatan Kami pun disini mulai masuk ke hutan ya Aku teringat banget nih Dengan scene di film KKN di desa penari Dan treatnya Dalam cerita Widia mengatakan Tempat mereka KKN Areanya dekat hutan kan Kalian ingat gak Saat Nur bilang bahwa Mobil F mereka berhenti Di jalur hutan D Nanti mereka dijemput oleh warga Dan ternyata benar Aku merasakan semua Untuk kesana Akses kami harus menggunakan naik motor Dibonceng oleh warga Jadi setelah melewati jalan Di antara pohon pinus Ini tadi jalannya luar biasa Cuma bisa dilewati sama motor Satu motor gitu Kita sampailah Di jembatan Nah ini jembatan yang dipercayai Yang ada di dalam cerita Dan ternyata Di sebelum jembatan ini Juga ada batu besar Tadi yang bisa kita lihat Di sebelah sana Wow Apakah ini benar-benar Tempat KKN Nur, Widya, dan kawan-kawan Kalian yang memutuskan Nah ini aku ada di atas jembatan Jadi jembatan ini tuh diduga Berkaitan dengan cerita Kakaknya Desa Penari Jadi mereka itu kan dari Jalan Raya Terus melakukan jembatan Jembatan itu menghadap ke gunung Dan ini Disini adalah jembatan Satu-satunya menghadap ke gunung Rau Tapi sayangnya Itu gunungnya Tidak terlalu terlihat Sepi kalau Karena tuh tutup awan Kalau misalnya Itu awannya udah gak ada gengs Itu tuh jelas banget gunung Dan dulunya adalah Ini jembatan gantung Terus kena banjir bandang Akhirnya Dibikinlah jembatan sementara Kayak gini Ini kita stop sebenarnya Di depan pemakaman Tadi menurut Kata Bapak Susu Pono Eh Pak Yang di depan aku yang bawa motor Beliau bilang Dulu pemakaman ini Adalah pemukiman Ya Pak Pemukiman warga Sebelum pindah ke depan Nah terus Tahun 70-an Warga itu pindah ke depan Jadi Akhirnya Ini jadilah pemakaman Kenapa pemakaman ini Di tengah hutan Belantara Sedangkan Sejak memasuki hutan Kami tidak ada Melihat pemukiman Padahal Dimana ada pemakaman Disitu ada pemukiman Terlebih Ada makam baru Sepertinya disana Dan pertanyaan aku disini Akhirnya nanti terjawab Di hari ketiga Setelah dari pemakaman Kami lanjut nih Ke titik gerbang Rawobayu Nah di Rawobayu itu Di setelah gerbangnya Itu ada dua kayak gini Ke kiri Ke Rawobayu Ke kanan Konon katanya Itu adalah Akses ke dalam hutan Yang berdasarkan Cerita Pak Kades Dan warga disini Ada sebuah kampung hilang Yang bernama Darungan Atau Pendarungan Jadi disana tuh Ada kayak Bekas bangunan Bangunan itu Milik perhutani Jadi buat karyawannya dulu Dan bangunannya tuh beton Jadi masih bisa kita lihat Bekas-bekasnya Berdasarkan cerita Kepala desa Dan juga warga Disanalah Anak-anak KKN Yang melakukan Hubungan terlarang tersebut Terjadi Otew lah kami kesana Dan itu tuh udah kayak Mau maghrib gitu loh Udah petang Aku sebenernya kayak Udah serem banget Jalannya jauh Lebih terjal Lebih curang Aku deg-degan Tapi aku juga antusiaskan Ngikutin aja Ketika melewati Mengarah ke darungan Sebelum ke bekas-bekas Puing bangunan Itu ada di sebelah kanan Bilik kamar mandi Tapi kami eksplor dulu Tempat di bekas disana Disana Para spiritualis Dan juga ilustrator Itu menjelaskan Gimana kayak Histori dari pandangan Mata mereka Kalau yang aku lihat Ya itu hanya Bekas bangunan biasa Cuman sebatas itu Itu mata aku yang biasa Mungkin beda ya Sama mata mereka Nah ini kita sampai Di daerah yang namanya Darungan Kalau versi KKN Desa Penari Treat dan Horror Itu kan Dua mahasiswa melakukan Hubungan tersebut Itu di Sangger Di Sangger Tapi kalau versi Dari kepala desa Dan warga disini Desa Bayu Ada dua mahasiswa Yang melakukan Hubungan tersebut Mereka pergi Itu ke darungan Mereka melakukannya Disini Nah jadi Apakah Ini Benar Atau ini Hanya Secara kebetulan Ceritanya Agak mirip Dengan yang terjadi Di desa ini Ini darungan Jadi dulunya ini adalah Tempat tinggal Para pegawai Tapi udah ditinggalkan Dan bangunannya tuh Masih ada Ini kayak sisa-sisa mereka gitu loh Terus tadi disana juga ada Kamar mandi Lalu Kami turun tuh Ke bilik kamar mandi Bilik kamar mandi itu juga Berbentuk Sebagaimana Bilik kamar mandi ya Bilik kamar mandi Dari sini tuh langsung Jurang gitu loh Menyeramkan sekali Jangan lupa Oke Ini tadi aku habis syuting Dan mendapatkan penjelasan Terkait tempat ini Dan ternyata Di balik semak-semak ini Kalau kalian bisa lihat Itu ada Bangunan Bekas bangunan Itu ternyata Kamar mandi Nah ini adalah Kamar mandi yang versi KKN nya Versi Pak Kades Mereka melakukannya disini Melakukan itu Tapi kalau versi dari Film Dan thread horror Itu kan Di kamar mandi Yang terbuat dari kayu Dan Apakah itu menjadi Inspirasi Atau itu adalah Cerita yang berbeda Kita gak tau Karena Ini bener-bener Menegangkan sih Sudah mau malam juga Aku mau pulang Tapi malam masih ada Penelusuran sih Demi masyarakat adat Go 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 Lalu Menurut penunturan warga Darungan atau Pendarungan ini adalah Tempat yang Bisa dibilang angker Karena biasanya ketika Mereka pulang Bekerja Dari kebun Dari hutan Dari berburu Gitu ya Mereka turun tuh Disana Bakal ada yang nyapa mereka Jadi kayak Misalnya cowok ya Yang lewat Ca Gitu Ca Gitu-gitu Jadi kayak Orang-orang disana tuh emang Merasa Darungan itu angker Dan beruntungnya kami Kami bisa ngajak podcast Warga yang pernah tinggal Di Darungan sebelum pindah Dan Darungan Itu dibongkar Di tahun 2011 Dan ada warga Yang bisa wawancara Nanti kamu bisa nonton Full podcastnya Hari semakin gelap Perut semakin lapar Bikin emosi sulit diatur Kami memutuskan makan disana Baru kali itu Aku merasakan makan Di saat petang Di tempat angker Di tengah hutan Di sekitaran gunung Dan perbukitan Hmm Sensasinya Menyenangkan Karena Ya itu karena Pertama kali aku kayak Antusias aja sih Wow Sejauh itu Artinya udah Seharian ya Kami menjelajah Desa Bayu Aku aman-aman aja sih Belum ada gangguan Yang berarti Yang aku rasakan Gak tau Kalau yang lain Karena kita belum sempet Ada ngobrol Satu sama lain gitu loh Setelah dari darungan Itu udah malam ya Kami turun Ke bawah Ke rumah Pak Kades Dan saat di rumah Pak Kades Itu kan kita break ya Isoma Ada kejadian yang unik disini ya Aku sama timku Kita bertiga Itu pisah dari rombongan Jadi rombongan itu di lantai satu Kami di lantai dua Kita numpang Isoma lah disana Ternyata Setelah maghrib Itu warga tuh berkumpul disana gitu loh Dan di lantai dua dari rumah Pak Kades Itu kayak semacam Tempat pegawainya itu bekerja Apakah mereka nginep disana Tapi katanya mereka itu lagi ada Sesuatu yang diperjuangkan Aku kepo dong Itu kenapa banyak berkas Banyak dokumen Banyak warga yang berdatangan juga Kayak bapak-bapaknya gitu Sampailah ada satu orang bapak-bapak Yang aku tidak bisa ngajak dia on camp Walaupun sebenarnya aku sangat ingin mengajaknya dia Aku merasa gerak-geriknya itu Dia kayak Orang yang penting Tapi gak mau Gak mau on camp gitu Kenapa ya? Aku merasa Dia seseorang gitu loh Di desa bayu itu Dia seseorang Tapi dia gak mau cerita Dia tahu banyak semua yang ada di desa bayu Tapi dia gak mau on camp Tapi gara-gara dia juga Akhirnya Aku diceritakan tentang sejarah desa bayu Tentang kondisi desa bayu sekarang Apa yang mereka perjuangkan Dikasih foto Dikasih video Disini aku langsung kayak Wow Ini menarik gitu Ngobrol-ngobrol-ngobrol Akhirnya beberapa warga itu setuju Untuk kita minta podcast Jadi terima kasih untuk bapak Ex Yang sudah membantu kami Jadi pesan aku disini sih Kalian harus nonton Semua Episode Spesial Desa Penari Karena ini saling berhubungan Kalau kalian nonton semua Kalian juga bakal bisa Menganalisa sendiri Bakal bisa Menyimpulkan sendiri Dari perjalanan kami Setelah Ngobrol panjang Sekitar habis isya Itu kami melanjutkan perjalanan Ke Rawabayu Jadi balik lagi nih Ke Rawabayu Di Rawabayu ini memang akan diadakan Eksplorasi ya Mengenai tempat disana Semuanya dari petilasan Dari makam Pura Candi Dan aku itu dibagi beberapa tim Ada yang tim khusus solo eksplor Jadi kayak uji nyali gitu Apakah dia mengalami gangguan Terus ada juga yang khusus Kayak aku Kayak diajak tur gitu loh Nanti ada mas Tono Kebetulan mas Tono itu adalah Anak dari Kuncen Kuncennya gak bisa ikut ya Karena beliau udah sepuh Udah tua lah Tapi masih bisa jalan Cuman untuk malam hari Ya kasihan juga kan Untuk tim aku sendiri Itu terdiri dari aku Dan juga Ayif Lalu ada Mbah Wat Khusus yang bagian ilustrasi Dan spiritualis Sama mas Tono Dia adalah anak Kuncen Dia yang ibaratnya jadi kayak Tour guide kami Sama mas Tono Dari titik Rowo Dari rawaknya itu ya Telaganya itu Kita naik ke Candi Candi dan Pura Disana dijelaskan mengenai sejarahnya Pada intinya itu berkaitan dengan Kerajaan Belambangan di Bayuwangi Dan Rowo Bayu itu adalah Petilasan Raja Pertama Si Prabu Tawang Alun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah dari sana Itu ada Pura Tempat sembahyang para umat Hindu terutama yang dari Bali Jadi mereka biasanya pada datang ke sana buat ibadah Terus kita lanjut ke makam ya Ada dua makam yang dipercaya oleh masyarakat disana Terus kita lanjut nih ke makam Disana ada dua makam Jadi makam yang ibaratnya dikeramatkan Karena dipercaya sebagai makam dua penjaga Atau kayak bodyguardnya Prabu Tawang Alun Nah disana tuh ada pantangan-pantangan gitu lah Pokoknya makam lah makam bisa kerahkan Kalian tau lah gimana kan Terima kasih telah menonton! 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 Satu grup, bahkan kameramen Ada dua kameramen kan Mereka itu ngalamin gangguan Aku Tidak melihat apapun Walaupun mendengar sesuatu Tapi aku masih merasionalisasi gitu Bahwa suara itu bisa aja dari binatang Dari hewan di hutan Ada banyak penjelasan dari mereka Sampailah di makam itu Aku ngerasa kayak tanah itu geser Bukan geser sih Goyang Karena aku berdiri kan Dan nge-host gitu Tapi pikiran aku tuh malah fokus ke kaki Kayak aku tuh ngerasa Aku tuh kayak gini nih Sekitar 10 menitan Aku masih menahan Apakah aku halu, apakah ini beneran Lalu aku mikir Logikanya ini di kaki gunung Gunung raung ya Gunung yang erupsi, gunung berapi Jadi mungkin aja dong Terjadi gempa, gitu pikiranku Tuh biasa gitu Sebagaimana biasanya aku merasakan gempa di depok Aku mikirnya kayak gitu Ya bisa aja Tapi kayak penasaran gitu Apakah yang lain merasakan Lalu aku tanyakan lah Kepada mereka Satu grup Eh, lagi gempa ya? Aku tanya gitu kan Terus mereka bilang Enggak Aku make sure juga kan Gak tim aku Si Aif Ya kamu ngerasa juga gak Gerak Enggak Dia gak ngerasa sama sekali Loh Kalau orang-orang gak ngerasa Apa aku kelaparan ya Padahal udah makan gitu Apa aku yang lemes nih Karena kecapean Soalnya tracknya tuh naik-naik Jangan kaki gitu kan Ke atas Lalu seorang spiritualis Yang menggambar dari mbah bat itu Dia bilang Iya Memang Kak Tanahnya goyang Karena Kita lagi dikelilingin sama Harimau putih Macan putih Jadi macan putih itu adalah Maskot ya bisa dibilang Yang ditunggangi oleh Prabu Tawang Alun Jadi dalam cerita Sejarah Kerajaan Belambangan Macan putih tuh emang sangat berkaitan gitu Katanya secara gaib nih Si macan putih tuh lagi di sekitaran makam Makanya dia jalan dan perasa goyang Lalu di belakang sana Itu tuh ada naga Kayak ular naga besar gitu loh Yang sedang Gitu Itu penjelasan secara gaib ya Secara spiritual Aku gak liat Cuman Gak tau Kalau pikiranku mungkin itu Ada pergerakan tanah sih Atau aku cuman lagi Kurang daerah Maybe Tidak Perjalanan terus dilanjutkan Kami diajak ke Sebuah batu yang baru ditemukan Jadi batu Ido tuh batu yang berkepal Bentuknya mirip dengan kepala Garuda Lalu ada juga goa Goa tetes Disana tuh ada dua goa Cuman baru satu nih yang kebuka Satunya tuh belum Luar biasa Itu sangat masuk ke hutan Aku gak ngerti deh Apakah diantara kalian mau melakukan hal seperti itu Karena di tengah malam Posisinya udah mau menjelang tengah malam Kita kesana Jalan Ya Aku lebih menakutkannya ada Binatang buas Bukan hantunya Disana banyak dijelasin oleh mas Tono ya Yang bercerita termasuk tentang mimpi Disini Aku diceritakan oleh mas Tono Ayahnya Song Kunchen Sekitar dua bulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu Pernah bermimpi Dia bermimpi Ada goa Di dalam hutan Dan goa itu tuh dihuni oleh Naga besar Kayak ular besar gitu Sang Kunchen Ayahnya Dia tuh kayak Menggali gitu loh Kayak ngebuka goa Nah ketika terbuka Ular itu tuh bukannya Menyerang dia Tapi malah Pergi Dan mengarah ke telaga Kerawa bayu Kerawanya ya Kerawanya Kesampai disana Naga itu kan besar ya Itu tuh kayak air tuh langsung Bus Jadi naganya tuh Ularnya tuh udah disana gitu Itu mimpi si Kunchen Berdasarkan penjelasan mas Tono Aku tuh kayak merasa Oh itu cuman mimpi gitu ya Ada hubungan atau enggak Aku masih gak tau tuh disana Sampailah kami turun ke bawah Menyelesaikan Eksplorasi Ini disini lucu banget Karena aku jalan sama Aif kan Shooting udah selesai Untuk kami Kami jalan Kameramen di belakang aku Yang bernama Mas John Dia langsung bilang Hati-hati Itu ada ular Kalian ngelangkahin ular Panik dong Ular aku langkahin Gitu Aku langsung sama Aif Gimana 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 gitu kan Ketika kami cek Benar itu ular Katanya ular kayu ya Ular kayu ya Dan Ular itu berbisa gitu Ular liar Mereka itu bingung Jadi kita tuh langsung kumpul gitu loh Ih ada ular Ada ular gitu kan Anehnya Ular itu tuh gak gerak Dia gak gerak Dia tetap stay Cuman lidahnya tuh Kayak gitu kan Kelur-kelur gitu kan Dia tuh kayak memperhatikan gitu Ini ular kok Kalau ular liar Kenapa gak menyerang Padahal banyak pergerakan Banyak suara Kita ribut Sampai-sampai Kami tuh yang tadinya takut Mengelilingi ular itu Jadi mereka tuh Nge videoin Karena ularnya tuh Gak bergerak sama sekali Dan di saat yang bersamaan juga Di sebelah kiri sana Itu Ada tim bahwat juga Bahwat ini ada lima orang ya Dia tim Lagi menggambar Dia mengilusrasikan Badarawuhi Jadi kayak Coba dia Kau gak tau ya Disini sebagai orang biasa ya Yang tidak bisa melihat Makhluk gaib Yang tidak bisa melihat Dunia astral Tidak bisa melihat Dimensi lain Kayak bingung aja sih Kayak Apakah Mungkin gitu Berdasarkan cerita kameramen Ular itu tuh Stay disana Selama proses menggambar Jadi kan si Tim bahwat ini Mengilusrasikan tuh Nah gambarnya tuh Kayak gini nih Selama proses Penggambaran itu Menurut Tim mereka Badarawuhi Itu lagi ada Di telaga Jadi dia kayak Stay disana gitu loh Digambar Mereka komunikasi Dan Selama proses Penggambaran itu juga Si ular tadi Stay juga Di posisi dia Yang gak jauh Dari Tempat Mengilusrasikan Seakan-akan Dia tuh kayak Ngawasin gitu loh Tapi gak tau sih Setelah proses Penggambaran Itu selesai Kameramen Bernama Mas John Itu langsung Penasaran dong Ular tadi kemana ya Jadi ular tadi Ternyata sempat Mereka pindahin Kayak dijauhkan Ke got Tapi balik lagi nih Ketempat semula Tempat dimana Aku hampir Menginjak itu Tetap stay Ketika Ilustrasi tuh Sudah selesai Kamera dibungkus Bungkus lah materinya ya Ular itu juga pergi Entah kemana Itu kayak Aneh banget sih Kan misi besar Dari penelusuran Malam di Rauh Bayu Itu adalah Untuk mencari tahu Energi Ayu Dan Bima Bersama Badara Wuhi Dalam cerita ya Apakah itu ada Di desa Bayu Lalu aku tanya Jadi bagaimana nih Kesimpulan Para spiritualis Gitu kan Aku sebagai orang biasa Kan gak bisa Mereteksi energi mereka Gitu Dan mereka bilang Ya mereka ada Di desa Bayu Cuman Mereka bukan Di Rauh Bayu Kan desa Bayu Itu luas Rauh Bayu Itu cuma satu spot nih Mereka itu dari Lokasi lain Yang mereka juga Gak tahu Tapi berada Di area hutan Ditarik Energinya Ke Rauh Bayu Buat digambar Terus Kataku kan Dimana lokasi Si Badara Wuhi Dan Ayu Bima Dia gak ikut Eksplorasi ya Menggambar ini Dia gak ikut Dia bilang Itu kayak ada Di goa gitu lah Kalian Kalian Menyadari sesuatu Gak Sepanjang ini Gitu Sebagai orang biasa aja Yang tidak mengalami Yang tidak bisa melihat Hal-hal gaib Aku tuh langsung Keinget dengan Cerita Mas Tono Yang dia bilang Ayahnya bermimpi Di dalam gua Ada ular besar Ular besar sekali Yang kemudian Keluar dari gua Lalu Ketelaga Ke Rauh Bayu Sedangkan Si tim ilustrasi kami Itu harus menarik Ular Sosok ular besar ini Si Badara Wuhi ini Yang lokasinya Bukan di Rauh Bayu Tapi dia tuh kayak ada Di dalam hutan Kayak di dalam goa gitu Spotnya Lalu disariklah ke Telaga itu Buat digambar Bagaimana? Ya mungkin kebetulan 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 Dan tim Bahwat ini Bukan dari Banyuwangi ya Mereka bukan orang sana Mereka dari Surabaya Ya dari Surabaya Oke lanjut ya Setelah dari sana Udah mencocokkan Semua kejadian Masing-masing Tim itu Udah gabung Kan ada yang Solo explore juga tadi Dari sana tuh Aku tau Banyak kejadian-kejadian Horror yang mereka Rasakan Jadi ada yang Mendengar suara Ada yang melihat Ada yang Sampai berdarah Hidungnya Berdarah hidung Itu karena Dia melakukan pantangan Jadi dia melakukan Pantangan itu Sang explore ya Dia melakukan pantangan Gak boleh menggeser Batu-bata gitu Di makam Akhirnya dia jatuh Atau gimana Aku kurang tau detailnya Hidungnya berdarah Jadi dia tuh langsung Minta evakuasi gitu Lalu Ternyata Kameramen Kameramen ini kan Sama kayak kami nih Bukan orang sensitif Bukan orang pelaku Spiritualis Dia malah melihat Penampakan Aduh Jadi dia ngeliat Di telaga Kan telaga besar nih Tim tuh di pinggir telaga Karena lagi ada proses Shooting buat Ilustrasi kan Dia nungguin tuh Nungguin Dia ngeliat ada Sosok yang sangat Besar hitam Lewat Set gitu Di samping dia Itu ada Mbak Peko Salah satu tim juga ya Dikira si Kameramen ini Dia halu Karena dia kan Gak pernah ngalamin Hal-hal horor kan Maksudnya Sepiru itu Bahkan Dia itu Tidak tahu Film dan cerita Kakak ini Desa Penari Jadi dia cuman Kru yang gak tau Apa-apa Diajak dalam Ekspedisi ini Ketika dia lagi Begini Melihat ada Sosok sangat besar Di Telaga Lewat Dia langsung kayak Salah liat Apa gimana nih Ternyata Ketun dia melihat Kembah Peko Kembah Peko Ini juga Liat-liatan Terus dia make sure kan Mbah Mbah Peko Liat juga Yang saya liat Dan Mbah Peko bilang Ya Saya liat Udah diem aja Jangan bilang siapa-siapa Terus Si kameramen ini Kayak shock gitu loh Kalian paham gak Orangnya Aku gak bisa Ngebayangin sih Tapi dia Artinya diganggu kan Gak penampakan Sedangkan tim aku Ketanya juga Dia ada sesuatu Gak disana Gak ada sih Jadi kita malam itu Bener-bener aman Sejauh itu ya Bener-bener aman Cuman dari sana Kita dapat bahan Dapat bahan Berupa pengalaman Paranormal Dari semua kru Selain kami berdua Selain kami berdua Dan itu bisa menjadi Bahan evaluasi kami Yang kami cocokkan Sama Observasi Wawancara Dan map sejarah Anehnya itu juga Ketemunya di Kesimpulannya Baru teranalisa Terjawab di hari ketiga Semua kegiatan Itu selesai Jam 3 Pagi Jam 3 subuh Kami turun Ke base camp ya Ada rumah warga Gak sempet Ngambil footage Apa-apa disana Karena udah terlalu lelah Kita start Dari malam Bayangin Aku flight Dari Jakarta Itu sore Eh siang Jam 12 Udah flight Sejak flight Dari Jakarta Sampai Di Robayu Jam 3 pagi Itu non-stop Kegiatan Tidur Cuman sempat Di kereta Tidur di kereta Gimana sih Nyenyak gak sih Ya enggak lah Aku juga kebangun mulu Yaudah Aku sempetin Tidur tuh Karena besok harinya Kami harus lanjut Ke desa selanjutnya Di Jam Bewangi Yang mana Desa itu Juga diduga Sebagai Lokasi dari KKA Ini desa penari Kenapa kami kesana Karena banyak berita Banyak teori Mengatakan disana Desa itu Persis Di tengah-tengah hutan Dengan visual Rumah hanya terdiri Dari kayu Dan juga bambu Dari pertama ini Kami sudah rasa cukup sih Materinya Materi secara fisik Konkret Wawancara Saksi Dan juga materi Berdasarkan Kegaiban ya Dari tim-tim yang lain Kamu harus nonton Vlog kedua Jadi tuh di hari kedua Apalagi hari ketiga Kamu harus banget nonton Karena disana analisa Dan juga kesimpulan kami Yang mana Desanya Karena masih ada banyak desa nih Yang bakal kami datangin Di hari kedua Di hari ketiga Hai Ini ternyata Di tempat kita menginap Di salah satu rumah warga Ada gamelan Kebayang gak sih kalian Kalau nginep disini Tiba-tiba nih gamelan Tengah malam Berbunyi sendiri Tapi itu aja gak kenapa-napa Kita balik-balik saja Hari ini hari kedua Kita mau melanjutin Ke desa Yang kedua berarti Yang diduga Sebagai lokasi Nyata dari HKN Desa Penari Walaupun kesimpulannya Di hari pertama Itu kemungkinannya Berdasarkan yang kita dapatkan Itu cukup tinggi ya Karena ada pengakuan Dari Kepala desa Warga Didukung juga Dengan Kondisi di desa disini Sejarah Dan lain-lain Kayaknya cocok gitu Cuman Itu tidak bisa juga Terjawab dengan 100% Karena menurut aku Yang tahu Desa itu sebenarnya Itu ya penulis Street horrornya Simple man Karena cuma dia yang tahu kan Tapi kita hanya bisa Menebak-nebak Kemungkinan besar disini Kira-kira Desa selanjutnya Itu apakah Lebih tinggi Kemungkinannya Kita lihat nanti Oke Kita siap bermain Ajarin lagi Kursus lagi Kak Ini kita mau ke rumah warga Yang kedua Kita bakal nginep disini Ini udah mau zuhur Jadi mau ngedrop barang dulu Baru lanjut Kursus lagi Terima kasih telah menonton Jadi kita akan mencari tahu jawaban dari desa Bagaimana kita ketengin Karena itu juga salah satu desa yang diduga Menjadi lokasi Ada desa selanjutnya Oleh kan teori netizen ya Teori kita tuh banyak banget gitu Tidak boleh kita bertanya-tanya Dan bertanya-tanya Dan bertanya-tanya Langsung aja tanyain orang sana Beneran Tidak bisa Tidak bisa Oke guys ini kita mau ke desanya Tidak menggunakan motor Tidak menggunakan mobil Tapi Ini Ini namanya di Banyumangi gerandong Ini namanya gerandong ya Pak Namanya gerandong ya Biasanya buat ngangkut apa nih Pak Ini hasil bumi Oh Ini biasanya padi Buat padi biasanya Berarti kita menjadi hasil bumi yang akan diangkut Menjadi hasil bumi yang diangkut Bukan namu Mainnya dari samping Bentar ya Sini apa ya Pak Kayak gini Oh my God Yeay berhasil Pasti Jadi tadi kita Mau ke dusun itu kan Dusun misterius tersebut Tadi di jalan Ini luar biasa sih Goncangannya Terus juga ada Beberapa Pemukiman Yang terbuat dari kayu Tapi kayaknya Udah gak berpunghuni sih Tapi lewatin tadi Nah sekarang kita lagi mampir Katanya disini ada situs Gatau situs apa Misika Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah oke kita udah nyampe Di dasa sling Jadi di dasa sling ini sebenernya Kalau kita liat ya ini tuh kayak sesuai banget Sama penggambaran di treat horornya Karena itu tuh Cuman sedikit warganya Terus juga rumahnya terbuat dari Bambu, kayu Tidak ada rumah beton Kalau kalian liat-liat tuh emang ini Pas banget terus ini di tengah hutan Ini tuh jauh banget Tinggi banget Nah pertanyaannya adalah Apakah ini Desa yang dimaksud Kalau misalnya disini ada yang KKN Berarti kemungkinannya Tinggi Tapi gak tau Kita cari warga yang mungkin bisa kita ajak ngobrol Oke deh Selamat sore Pak Selamat sore Ini maaf dengan Bapak siapa? Saya Pak War Pak War Bapak asli warga sini ya Pak? Iya Sudah sejak kapan tinggal disini Pak? Sejak 2002 Sejak tahun 2002 Berarti sudah 20 tahun disini ya Pak? Saat itu Bapak pindah kesini sudah ada pemukiman ini kah? Atau belum? Sudah ada Sudah ada Nah Bapak sendiri tau gak sih asal-usul pemukiman disini? Asal-usulnya itu dulunya katanya kakak-kakak saya yang disini Yang sebelum saya itu dia Semua itu nendarung orang-orang Darung Darung itu apa tuh Pak? Darung itu ya sementara dia kerja disini Baru kalau udah berhasil pulang ke kampung Oh iya Saya juga mau menanyakan nih pertanyaan terakhir Di sini Bapak selama 20 tahun tinggal disini Apakah pernah ada mahasiswa yang melakukan KKN disini? Kayaknya gak ada Gak ada ya? Gak ada Gak ada sama sekali ya Pak mahasiswa yang proker disini? Gak ada Oke baik selama ini belum ada ternyata Jadi begitu Mr. Seekers Di desa yang kalau kita lihat ya ini dari penampakannya Ini sesuai dengan gambaran Dari cerita di treat horror dan juga di filmnya Tapi waktu kita verifikasi kepada warga disini Selama Bapaknya 20 tahun tinggal disini Belum ada mahasiswa yang melakukan KKN Belum ada Oke belum ada Oke baik Pak terima kasih ya Pak untuk bincang-bincang sorenya Semoga Bapak sehat selalu dan warga disini juga selalu berlimpah rezeki Selalu diselamatkan oleh Tuhan yang mahu kuasa Amin Terima kasih Pak Permisi Ini adalah sekolah SD untuk di desa ini Ternyata tadi kan berdasarkan penjelasan si Bapak Pak War ya disini hanya ada anak-anaknya empat Jadi cuma empat Mereka sekolahnya disini Satu kelas di belakang Sebenarnya kalau penggambaran desanya ini cocok Tapi disini tidak pernah ternyata ada KKN Tidak pernah ada mahasiswa yang kesini bahkan Belum pernah Ya secara penggambaran fisik sih cocok Cuman gak pernah Gak pernah Kemana lagi kita mencari Apakah desa yang pertama Desa Bayu itu Kalau di desa Bayu itu Ceritanya sinkron Tervalidasi Tapi penggambaran fisik desanya itu beda Kayak beda jauh Karena di desa Bayu Itu udah kayak modern kan Banyak juga yang rumahnya beton Kurang sesuai lah Tapi ceritanya ada Bingung gak kalian? Bingung Simpulkan sendiri Yup itu tadi kesimpulannya Berarti di dusun sling Itu bukan dusun yang dipakai buat KKN Di desa Penari Berarti bukan ini KKN nya Bukan disini prokernya gitu Tapi kita selanjutnya Mau ke desa Telocor Karena di desa Telocor itu Ternyata agak mirip Kayak gini juga rumahnya Cuman lebih banyak Lebih banyak memang kakaknya Dan menurut info Informan kita disana Disana tuh pernah ada mahasiswa datang Entah dia kakan atau enggak Jadi kita gali aja ya Ada atau tidak? Ada Guys Setelah seharian Ini udah malam Akhirnya kita nyampe desa Telocor Eh dusun Telocor Disini tuh mirip Penggambaran secara fisik ya Rumah-rumah kayu Tapi dibanding desa sebelumnya Disini lebih banyak warganya Dan ada listrik juga Kita baru nyampe Kayaknya mau makan dulu Tapi gak tau nih disini Apa kita bisa mengungkap Apakah ini bisa jadi kandidat Desa Penari Desa yang dimaksud Atau Emang kayaknya Emang di desa pertama aja gitu Karena di desa yang tadi Itu udah jelas enggak Gak pernah ada anak KKN disitu Yolah kita misi perut dulu Setelah seharian Jep 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 Yolah kita culpack粉 Jep Terima kasih telah menonton Oke guys ternyata setelah perjalanan panjang kita hari ini Luar biasa pengalamannya di dua dusun yang terduga yang emang masuk teori-teori netizen ya Yang beredar gitu karena ini tampilan rumah-rumah di dusun ini tuh mirip dengan cerita Udah kita datengin tapi ternyata no bukan disini Karena menurut warga disini dan PRT disini gak ada mahasiswa yang pernah KKN disini Tidak ada Jadi hari ini kedua dusun yang kita datengin itu hanya secara visual aja mirip dengan cerita Tapi secara cerita secara faktual gitu ya tidak pernah terjadi di desa mereka So far sih perjalanan kita masih menuju kalau desa penari itu ada di wilayah desa bayu Cuma desa penarinya adalah desa gaib Besok kita gak tau nih masih ada penelusuran lagi investigasi karena desa-desa yang dikira netizen itu adalah desa penarinya asli Ya udah kita datengin dan kita udah mendapatkan jawaban gitu Paling besok rencananya kita tuh bakal ketemu sama pejabat kebupaten Kayak ngobrol-ngobrol lah sama beliau Siapa tau kita dapat informasi lebih lanjut Ya we don't know Kita hanya cuma bisa berusaha Serahkan kepada semesta Hari ini selesai guys Bye bye Weiss ini hari ketiga Jujur kalau badan berasa udah remuk banget Tapi syukurnya hari ini tuh jadwalnya tidak terlalu ini ya terlalu adventure petualang petualang sejati Jadi cuman kayak ke desa ke beberapa tempat buat wawancara Ya pejabat disini lah ya terkait dengan mencari mencari tahu gitu loh mereka tau gak sih terkait dengan isu yang lagi ramai di masyarakat Terutama netizen kira-kira yang suka keributan Jadi ikutin aja terus Aku harus semangat berubah Wow menyenangkan sekali Wee Wee Sekarang kita udah nyampe di desa kopat Jadi kita disini bareng sama kepala desa-kepala desa sekitar sini Kita mau wawancara sih Selain itu juga ngegali soal potensi pariwisata Karena kan kebetulan karena kakak desa penari ini Banyuwangi itu lagi naik banget gitu loh Terus gimana nih persiapan mereka Ya semoga itu berdampak baik sih bagi Banyuwangi itu sendiri Terus gimana nih 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 selamat menikmati kalau Banyuwangi memang sebelum 10 tahun yang lalu memang sudah terkenal dengan kota Sancet kira-kira seperti itu tapi hari ini kita kan sudah membranding kita sebagai kota wisata banyak daya tarik-daya tarik wisata alam adat setiadat spot yang sudah kita kembangkan sehingga Banyuwangi hari ini sudah harum namanya di baik nasional maupun internasional nah ini menjadi kebanggaan bagi kita semua kalau terkait dengan adanya yang viral-viral kebenari kita belum saya juga termasuk oleh penasaran nggak bisa dikatakan bahwa ini Banyuwangi gitu loh karena saya juga masih penasaran gimana tadi juga enggak tahu tapi kita nggak bisa jastifikasi bahwa ini Banyuwangi nggak bisa mungkin bisa bahas saya tambahin kalau desa-desa di wilayah segitiga husing ini kalau saya namanya segitiga husing dan pemirai nulasari belaga dengan kultur yang sama juga dengan kemistisan yang sama di sini terbukti ada beberapa petilasan petilasan yang notabene dulu singgah beberapa leluhur-leluhur yang ada di desa kita masing-masing terus yang KKN-KKN yang ada ini memang banyak di desa kami ini banyak terus kalau mengarah ke 2009 kalau yang kesulupan memang pernah ada itu diolesari pernah ada cuman yang sudah selesai nggak ada nggak ada masalah nggak ada yang diangkat yang lain-lain nggak ada itu juga mahasiswa yang dari Banyuwangi kalau mahasiswa yang dari luar daerah kalau di wilayah kami nggak ada Oke berarti sebenarnya cerita dari KKN desa penari ini dari pihak desa perwakilan juga tidak pernah mendengar ya dari bukti fisiknya gitu loh yang bisa dikatakan iya atau tidak itu pun juga berangkat dari teori-teori netizen bahkan kalau menurut kami ini istilahnya kabar yang kurang mengenakan maka pada kesempatan ini saya terutama sebagai ketua adat yang punya peranan penting dalam hal ini untuk meluruskan dari cerita-cerita menurut saya kabar angin ini bahwasanya hal apa yang terjadi di dalam cerita yang mehebohkan akhir hari ini itu tidak terjadi di doku yang memang ada ke unsur hampir kesamaan tempat-tempat tentang adanya yang saya balai wanti lah ini balai wanti lah ya juga ada yang namanya balai pertapan juga ada namanya hutan larangan Cempoko Putih Itu juga ada makam tua disana, makam leluhur kami Ataupun juga ada sendang kemulian tadi Ataupun dan sumber penguripan Yang terakhir disini adalah Batu Lawang Tindih Adalah Balai Pesantren Dimana di tempat itu kami percaya bahwa Kitab-kitab kuno dan gamelan-gamelan kuno Serta harta-harta karun yang bisa dipandang oleh pandangan gaib Itu bahwa kumpulnya di tempat Batu Lawang Tindih Tapi kami tidak ingin bahwa hal itu yang bisa Untuk dasar dari pembuatan cerita ini Jadi kami mohon agar dari desa penari ini agar diluruskan Bahkan kami selama kutuan adat ini Dari mana sini sumbernya Kalau memang ada disitu bekas bangunan candi Ataupun hutan, larangan Itu kalau di tempat kami ya memang ada Situs-situs yang seperti itu Tapi yang kami maksudnya harus diluruskan Kejadian bahwasannya ada anak KKN yang terjadi Terumus ke dalam itu hal-hal yang negatif itu tidak ada Terima kasih telah menonton! Ini kita udah balik lagi ke Rowabayu Jadi perjalanan hari ini di hari ketiga Tadi kan kita ketemu sama kepala desa Tiga desa ya yang juga dikaitkan dengan desa penari Itu beredar di Youtube, di Twitter, berita dan lain-lain Kita minta kebenaran dari mereka Apakah kaitan itu benar atau tidak Setelah ngobrol panjang Dan kalian juga udah nonton Ya tidak disana Mereka benar-benar tidak mengatakan Kejadian itu pernah terjadi disitu Berarti pengakuan kepala desa Bayu Itu selaras dengan pembantahan mereka Memang disini Nah karena disana sudah mengatakan tidak Berarti jawabannya Ya bukan disana terjadi Kita balik lagi kesini Untuk mewawancara Seorang juru kunci Yang mungkin Ini dugaan kita ya Spekulasi kita Dalam cerita dia adalah Bah buyut Bah buyut guys Ini udah menjelang malam Eh udah malam sih jatuhnya Kita udah ngobrol sama kuncen disini Atau juru kunci disini Ya Begitulah Beliau pada intinya bilang Jawab Apakah Desa Penar itu Ada atau tidak Beliau jawab Tidak tahu Ya kita sendiri Yang bisa Menyimpulkan Ini adalah hari terakhir Di Banyuwangi Besok kita udah balik Ke Jakarta Luar biasa Luar biasa Kesimpulannya seperti itu Rupanya Hmm Oke Hari kedua dan ketiga Berlalu seperti yang kalian lihat tadi Di hari Kamis Seharusnya kami udah balik Di Jakarta Ternyata Jam pesawat kami Tidak ada yang cocok Dengan kedatangan kami Di Surabaya Alhasil Harus eksten Satu malam Di Surabaya Kami pun balik Ke Jakarta Itu hari Jumat 27 Mei 2022 Saat aku balik ke Jakarta Sebenernya masih ada banyak pertanyaan ya Di kepalaku Terkait dengan Perjalanan ini gitu Aku juga sama timku Ngobrol-ngobrol Kami pun juga Masih kontakan Dengan warga Di Desa Bayu Sampai akhirnya Mereka memutuskan Buat nonton bareng Film KKN Desa Penari Dan setelah mereka Menonton filmnya Aku justru mendapatkan Cerita yang lebih banyak lagi Dari mereka Yang secara garis besar Mereka merasa Film itu benar-benar mirip Dengan desa mereka Sejauh ini Perjalanan kita Kelima desa Dari Desa Bayu Jambewangi Olesari Gelaga Dan juga Kemiren Aku bisa Ngasih kalian Kesimpulan Ini Disini kamu bisa melihat Irisan ya Untuk Desa Bayu Itu ada persamaan Di plot cerita Nah untuk plot cerita Yang menjadi kunci adalah Sumber mata air kembar Pemakaman Telaga Petilasan Sungai Dan desa yang bersebelahan Dengan hutan Lalu disini Secara plot cerita Itu ada Mahasiswa KKN Dan dua diantaranya Melakukan hubungan terlarang Di area angker Sakit Lalu meninggal dunia Poin kedua adalah Masuk ke desa gaib Dapat bungkusan makanan Berisi kepala kerak Untuk di desa Kemiren Desa Gelaga Dan desa Olesari Ini kita bisa lihat Dari budaya masyarakatnya Disana memang masih ada Sesajen juga Terus juga ada Pemakaian udeng Dan tarian Terutama tarian Gandrong yang dianggap Sangat mirip dengan Tari yang dilakukan Di filmnya ya Selanjutnya Di desa Jambewangi Kalau untuk desa Jambewangi sendiri Itu bisa kita lihat Kesamaan di penduduk yang sedikit Akses yang sulit Semua bangunan Kayu dan bambu Dari kesimpulan ini Kita bisa bikin irisan Semuanya terjadi Di kabupaten Banyuwangi Dan Kemungkinan paling tinggi Ada di desa Bayu Pernyataan dari kepala desa yang lain Dan juga warga sudah mengatakan Di desa mereka Tidak pernah ada kejadian Yang mirip dengan KKN di desa Penari Sekarang kita akan menyeroti Desa Bayu Karena desa Bayu lah Yang menjadi Desa utama disini Jadi kayak bintangnya itu Desa Bayu gitu Karena kemiripan cerita ini Untuk mempermudah Membandingkan cerita KKN di desa Penari Dengan KKN di desa Bayu Aku udah bikin Tabelnya ini Dan kamu bisa perhatikan Perbedaan antara KKN di desa Penari Dan juga di desa Bayu Hal-hal yang mana Dirasa sama Tapi ada juga yang Berbeda Di KKN di desa Penari Kejadian itu Terjadi di tahun 2009 Begitu juga Di desa Bayu Setelah melihat tahun ini Aku langsung teringat Dengan klarifikasi Simpleman Di channel youtube Raditya Dika Tahun 2019 Aku ingat Dia mengatakan bahwa Narasumber dari cerita dia adalah Teman ibunya Nah kalau misalnya itu teman ibunya Harusnya Seumuran ya Dengan ibunya gitu Aku pikir kayak gitu Kalau misalnya Simpleman Berusia 20an Atau 30an Ya kemungkinan Kejadiannya terjadi 80an atau 90an Lalu aku buka lagi Video tersebut Dan disana Aku mendapat pernyataan Bahwa Kamu bisa cek sendiri videonya Teman dari ibu penulis ini adalah Teman lintas usia Yang terpaut cukup jauh jaraknya Artinya Usia ibu penulis Alias Simpleman Dan juga Usia narasumber Widia ya Dalam cerita kakaknya Desa penari Itu jauh bedanya Kemungkinan dia lebih muda Sehingga Ini menguatkan Kalau-kalau Itu kejadian yang sama Klu yang kedua Kaka ini desa penari Itu terjadi di kota B Kabupaten K Bintang-bintang Li Bintang-bintang Kalau kakaknya Di desa bayu Itu jelas Di desa bayu Kabupaten Banyuwangi Klu selanjutnya adalah Lokasi menginap KKN di desa penari Pada awalnya mereka menginap Di rumah warga terpisah Cowok-cowok Cewek-cewek gitu ya Lalu kemudian Mereka dijadikan satu Nah Kalau di kakaknya desa bayu Menurut penuturan Dari narasumber kita Baik itu pakades Dan warga yang lain Termasuk saksi hidup Sejak awal Mereka memang Menginap di Balai desa Di dusun pelantaran Selanjutnya adalah Durasi KKN Di kakaknya desa penari Disebutkan Prokor mereka harusnya Berlangsung selama 6 minggu Tapi tidak Diselesaikan Karena ada kejadian tersebut Begitu pula Terjadi di kakaknya desa bayu Seharusnya terjadi 2 minggu Tapi hanya bertahan Di 1 minggu pertama Karena kejadian Yang sakit Dan mereka harus Pulang semua Ke Surabaya Klu selanjutnya adalah Akses 4-5 jam Kota S ke kota B Kalau di desa bayu Itu Surabaya Banyuwangi Sebenarnya ada Perbedaan sedikit Tapi mirip-mirip lah ya Kalau di treat Itu 4-5 jam Kalau kemarin Itu butuh waktu 5-6 jam Selanjutnya Klu yang kita lihat Dari peta Di treat KKN Disebutkan Lokasi desa itu Ada di paling timur Jawa Sedangkan Kalau kita lihat Banyuwangi Itu ada di Jawa Timur Dan juga paling timur Klu selanjutnya adalah Gambaran desa Di KKN Desa Penari Disebutkan Desa itu Berbatasan dengan Alas Atau hutan Dan begitu juga Dengan desa bayu Desa bayu Didominasi hutan Dan dusun Sambung Rejo Berbatasan langsung Dengan hutan Yang di dalam Hutan-hutan itu Dulunya Memang Banyak Dusun Permukiman Hanya saja sekarang Sudah menjadi Kampung Mati Selanjutnya adalah Lokasi Proker Kalau kakak anda desa penari Kita menyeroti lagi Dengan traitnya ya Mereka melakukan itu Di sebuah dusun kecil Yang ada di dalam hutan Dan jarak dari dusun itu Ke jalan besar Kurang dari 30 menit Nah Untuk kakak anda desa bayu Proker mereka Itu meliputi Satu desa Jadi dusun-dusun Yang ada di desa bayu Itu juga menjadi Tempat mereka melakukan Proker Selanjutnya adalah Jenis proker Kalau kakak anda desa penari Itu terdiri dari berbagai Macam proker Kalau kalian ingat Salah satunya adalah Pembuatan saluran air Nah untuk desa bayu Itu berupa Sosialisasi Atau penyeluhan Ke masyarakat Sekarang kita masuk ke Klu-klu berupa Spot Yang menjadi sorotan kita Yang pertama adalah Tapak tilas Tapak tilas Di Jawa itu Seringkali digunakan Sebagai kegiatan Yang berkaitan Dengan sejarah Kejadian masa lalu Hingga berbagai Peninggalan Kalau Di Kakak anda sepenari Itu ada tapak tilas Yang dikasih sajan Gitu loh Sama warga Di desa bayu itu sendiri Ada namanya Petilasan Atau tempat Dulunya Orang bertapa Petilasan ini Adanya di Rowabayu Yang merupakan Petilasan dari Prabu Tawang Alun FYI Kerajaan Belambangan ini Adalah kerajaan Hindu Terakhir di Pulau Jawa Dalam ceritanya Prabu Tawang Alun Dulunya tuh Dia gak pengen gitu Terjadi perang saudara Dalam Perebutan tahta gitu Akhirnya Dia ngalah nih Dan meninggalkan Tahtanya Lalu menjadi Petapa Nah di atas batu inilah nih Prabu Tawang Alun itu Bertapa Sejak saat itulah Tempat ini Menjadi istimewa Ya sampai sekarang Bisa disebut Sakral ya Karena itu adalah Batu tempat Sang Raja Bertapa Selanjutnya Adalah spot Kampungnya hilang Atau ditinggalkan Dan dianggap Angker Di KKN Desa Penari Itu ada Wilayah di belakang Tapak Tilasi Yang tidak boleh Dimasukin oleh Siapapun Karena dulunya Itu adalah kayak Kampung ditinggalkan Gitu lah ya Makanya Ada Sanggarnya disana Udah gak Berfungsi lagi Di Desa Bayu Ternyata Ada juga loh Dusun-dusun Atau perkampungan Yang sudah mati Atau ditinggalkan Oleh warganya Nah secara datatif Memang berdasarkan Peta Belanda Tahun 1915 Terdapat Tiga kampung Yang hilang Kamu bisa lihat ya Titik ini Tapi setelah aku tanya-tanya Kebanyak warga Mereka tuh Tidak bisa menjelaskan Secara detail gitu loh Karena itu terjadi Udah sangat lama kan Udah beda generasi gitu Tapi satu-satunya Penjelasannya masuk akal Itu kan Desa Bayu Didominasi oleh hutan Dan mereka Bekerja kebanyakan Menjadi petani Sehingga Ada kebiasaan Yang namanya Nendarung Nendarung itu Kayak bekerja untuk sementara Jadi mereka bermukim tuh Cuman sementara Selama bekerja di wilayah itu Setelah selesai Atau pensiun Mereka tuh akan pergi Dari tempat itu Misalnya Bermukim ke daerah Yang lebih ramai Contohnya Ke dusun-dusun Yang mendekati kota Dan selain Tiga kampung datatif Tadi yang ada Di peta Belanda Ada juga Kampung hilang Yang memang Semua warga tahu Karena Warga yang dulunya Tinggal disana Udah pindah ke Sambung Rejo Atau dusun-dusun lain Di Desa Bayu Yaitu Adalah Dusun Darungan Dan Dusun Bucuk Nah karena Darungan dan Bucuk ini Udah gak dihuni Makanya gak heran nih Warga tuh Menganggap Angker atau Wingit Darungan itu Bener-bener kosong Pada tahun 2011 Untuk Bucuk Itu aku tidak mendapatkan Tahun pastinya Yang jelas Di awal tahun 2000an Itu sudah mulai Berkurang lah Penghuni di Dusun-dusun itu Spot selanjutnya Yang menjadi sorotan kita adalah Sumber Mata Air Kembar Kalau di kakakan desa penari Sumber Mata Air Kembar ini Disebut dengan Sinden Kembar Jadi sinden itu adalah Sumber Mata Air Nah rupanya Di Desa Bayu ini juga ada loh Sumber Mata Air Yang Kembar Bahkan Kembar Tiga Sumber Mata Air Kembar Tiga itu Ada Keputren Dwi Gangga Dan Kamulian Ketiganya itu masih Dalam lokasi Rowo Bayu Selanjutnya itu adalah Bilih Kamar Mandi Bilih Kamar Mandi ini dipakai Buat Nur dan juga Si Widya Mandi Ingat kan Mandi-mandi Nah rupanya Di Desa Bayu juga ditemukan Kalau di Desa Penari Itu Bilih Kamar Mandi Hampir dekat Bisa dibilang Masih satu kawasan ya Dengan sumber Mata Air Sinden Kembar Nah Di Desa Bayu Itu ada Dua bilik Yang aku lihat Secara pasti Betuk fisiknya Yang pertama adalah Bilih Kamar Mandi Di Rowo Bayu Jadi di Rowo Bayu Itu kan ada Sumber Mata Air ya Terus kita tuh Bisa minum Dari sana Atau cuci muka Kalau mandi Itu disediakan Sendiri biliknya Itu satu bilik Yang memang Secara fisik Aku lihat gitu Yang kedua Itu adalah Bilih Kamar Mandi Di Darungan Berdasarkan cerita Kakak Ande Desa Bayu Disinilah Dua mahasiswa itu Melakukan Perbuatan Tersebut ya Yang mana Kalau kita perhatikan Ini bentuk Bangunan Dari Darungan Itu kayak memang Rumah-rumah kayak Kayak Barak ya Karena itu rumah pegawai Tadinya rumah pegawai Perkebunan Dan untuk kamar mandi Mereka memang Dibilik kamar mandi itu Dipisah antara Laki-laki Dan perempuan Selanjutnya Sungai Di kedua cerita Ditemukan Sungai Tentu aja Daerah pegunungan Bisa ada sungai Spot selanjutnya adalah Gapura Kalau Gapura ini Kalian ingat gak Di scene ketika Pak Prabu Menyambut Anak-anak AKN Di desa Bayu Itu juga ada Beberapa Gapura Atau gerbang At least Yang bisa aku Anggap ini Menjadi Klu gitu Yang pertama adalah Gapura Rowo Bayu Yang mengarah Kedua arah Nah kalau ke kiri Ke Rowo Bayu Kalau lurus Itu menuju hutan Dan tempat angker Termasuk kampung-kampung Hilang Seperti Darungan Yang kedua adalah Gerbang Perhutani Jadi walaupun Dia tidak berbentuk Gapura ya Itu tuh jelas banget Gerbang gitu Ketika kita mau Masuk ke Darungan Kita harus melewati itu Karena Darungan itu Ada di Perkebunan Bayu Lor Otomatis Kita harus melewati Gerbang tersebut Dan sampai sekarang Gerbangnya masih dijaga Sama Security Clue selanjutnya adalah Pup yang harus Ngeduk tanah Pup alias Buang air besar Kalian ingat gak Ketika Pak Prabu bilang Kalau mau buang air besar Ya harus Ngeduk tanah Nah ini aku dapatkan Informasinya Dari narasumber kita Yang pernah tinggal Di Darungan Setelah dia Nonton film KKN Desa Penari Dia bilang Dulunya waktu dia tinggal Di Darungan Memang seperti itu juga Yang mana warganya Kalau misalnya mau pup Itu juga harus Ngeduk tanah Jadi emang Dekan tanah gitu loh Hanya disediakan Bilih kamar mandi kan Bukan toilet Hal ini semakin Menguatkan sih Hmm Spot selanjutnya adalah Batu besar Jujur disini aku Rada inget-inget Enggak Karena Waktu nonton Ketika Widia dan Wahyu itu Mogok Dia itu kan Didatengin Eh dihadang Sama kakek-kakek gitu kan Aku agak lupa Dia duduknya Di batu besar Atau digundukan gitu Bener-bener lupa Cuman itu Salah satu Menjadi Batu yang disoroti Sama tim-tim yang lain Tapi yang jelas Di Dasa Bayu Itu ada dua batu besar Yang menjadi sorotan aku Yang pertama adalah Batu yang Didekat dengan Jembatan Jembatan yang menghadap Gunung Raung Yang kedua Itu ada batu Yang didekat Darungan Jadi dekat belokan Kedarungan Nah ini berdasarkan Penuturan dari Narasumber kita Katanya dulu Orang tuanya itu Ayahnya melamar ibunya Itu didekat batu itu Gitu dan Malam-malam terus Lampunya mati Sekedar cerita guys Spot selanjutnya Yang menjadi perhatian kita Adalah Makam Nah makam ini Di KKN Desa Penari Tentu aja Makam berbalut Kain hitam Setelah aku Ke Desa Bayu Ternyata memang ada Makam yang menarik Perhatian kita kemarin Yang pertama adalah Makam yang bentuknya Kecil-kecil Kayak makam Anak kecil gitu ya Tapi waktu aku Tanya nih ke warga Kenapa Kok ukurannya Kecil Apakah memang Yang meninggal disana Hanya anak kecil Jawaban warga disana Mengatakan Oh tidak Itu memang Sengaja dibikin Gundukannya Dan jarak antar Nisan itu kecil Karena untuk Menghemat lahan Katanya seperti itu Dulunya Di sebelah sana Mbak Lalu Setelah disana penuh Kita pindah Kesini Itu menurut Penuturan warga Nah saat kita podcast Kalau kamu udah nonton Video-video sebelumnya Kamu tau kan Mereka juga mengatakan Ada makam-makam lain Di Desa Bayu Sayangnya Jujur saja Aku tidak Kemakam itu Walaupun dekat Kemaren Tapi aku mendapatkan Sumber yang terpercaya Dia adalah Khafikri Orang Desa Bayu Yang bahkan Sudah melakukan Penjelajahan Di hutan-hutan Desa Bayu Menurut dia Ada 4 makam disana Di Desa Bayu ya Menjadi sorotan Yang pertama adalah Pemakaman umum Dusun Sambung Rejo Kemungkinan itu Yang aku lihat kemarin Yang kecil itu Yang kedua Itu makam Anon Artinya dia gak tau juga Itu makam apaan Tempatnya Di daerah Dawuhan Bukan Dawuh ya Gak tau juga Kenapa namanya Dawuhan Apakah kebetulan Atau gimana Tapi katanya Dia juga gak tau Itu makam apaan Malam jelas Itu makam kuno Mungkin Makam orang zaman dulu aja Selanjutnya Itu ada makam Yang dekat dengan Darungan Jadi misalnya Kamu kalau ada Ngeliat video Di tempat lainnya Itu dia menekslorasi Daerah Darungan Lalu ada pemakam Di sekitar sana Itu adalah makam Ini Yang pertama adalah Makam Pati Geringsing Dan Pangeran Wirobroto Serta Pejuang lain Dan Satu lagi Pemakaman Pucuk Nah Artinya Makam yang di dekat Sana itu Di dekat kampung Hilang Darungan Itu adalah Makam Pejuang Kenapa menjadi Makam Pejuang Lagi-lagi kita harus Balik sejarah Membuka Mencari tahu Terkait dengan Desa Bayu Menurut warga disana Kebanyakan makam-makam Yang ada di hutan itu Adalah makam kuno Yaitu Makam para pejuang Dulunya Di hutan bayu Di desa bayu Pernah terjadi Perang Puputan Bayu Salah satu Perang tersadis Yang pernah Ada di Indonesia Ketika warga kita Warga sebangsa kita Melawan Belanda Untuk tahu lebih banyak Mari kita buka google Terkait dengan Perang Puputan Bayu Disini aku merujuk Pada artikel Tirto ya Kita lihat Puputan bayu Di Banyuwangi Adalah peperangan Paling menegangkan Paling kejam Dan paling banyak Memakan korban Dari semua peperangan Yang pernah dilakukan VOC Atau Belanda Di Indonesia Indonesianis Benedict Anderson Mengalui tulisan Berjudul Sembah Sumpah Politik Bahasa Dan Kebudayaan Jawa Dalam prisma Tahun 1982 Dia menampilkan Komentar miris Dari seorang Pejabat Belanda Di Bondowoso Terkait banyaknya Korban jiwa Dalam Puputan Bayu Daerah inilah Belambangan Yaitu Banyuwangi Tepatnya di sekitar Desa Bayu Barangkali Satu-satunya Di seluruh Jawa Yang satu Ketika Pernah berpenduduk Padat Yang telah Dibinasakan Sama Sekali Aduh Aku setelah mendengar Cerita tentang Puputan Bayu Dan setelah mencari Tahu Lebih banyak Di Google Dan perang itu Terjadi di Hutan Desa Bayu Oke Ini Walaupun aku Tidak bisa melihat Secara spiritualis Secara gaib Tapi ini Menurut aku Make sense Kenapa Kenapa Desa Bayu Energi Sebegitunya Kan dulu Sejarah Banyak banget Warga Belambangan Tinggal disana Tiba-tiba Terjadi perang Dan hanya Menyisakan Beberapa ribu orang Puluhan ribu Ga kehitung deh Nyawa yang melayang Di hutan itu Jadi ya emang Ga heran ya Kalo misalnya Banyak ditemukan Makam Ya suku-sukur Makamnya masih terlihat Masih ada Batu disannya Walaupun udah Ga ketahuan Tulisannya apa Atau hanya tersisa Ujungnya doang Kemungkinan besar Itu adalah Makam-makam Para pejuang Pejuang Dari Rakyat Belambangan Melawan Belanda Di zaman dulu Ada banyak Tragedi Yang berdarah-darah Di atas Desa Bayu Di hutan Desa Bayu Selanjutnya Ada tempat Angker Yang dipakai Untuk hubungan Terlarang Atau hubungan Yang tidak semestinya Dilakukan itu Kalau di kakaan desa penari Itu di sanggar Tepatnya Di belakang sanggar Itu ada Kayak kolam Kolam kecil Kayak ada Biliknya juga Nah Untuk kakaan desa bayu Itu Di dalam cerita Versi warga Mereka melakukannya Di darungan Berarti Di tahun 2009 Mereka melakukan Di sana Selanjutnya Minuman khas Kakakan desa penari Membuat kita melihat Kalau mereka Disuguhi beberapa kali Kopi hitam Kopi hitam itu disebut Bisa Mendeteksi Demit ya Kalau misalnya Terasa manis Berarti orang itu Sedang diikuti Makhluk lain Kalau pahit Ya gak ada apa-apa Nah Di desa bayu Aku juga disuguhkan Dengan Kopi Awalnya aku emang Rada-rada gimana Gitu ya Cobain atau enggak nih Setelah aku perhatikan Memang warga desa itu Sering ngopi Lalu Pas waktu di jalan Aku melihat Ada biji kopi Yang dijemur Aku tanya lah Kepada Pak Supono Pak Itu biji kopi ya Emang warga disini Banyak petani kopi Iya Benar Disini juga Banyak petani kopi Salah satu Narasumber kita Malah memiliki Perkebunan kopi Kesimpulanku Wajar sekali Kalau misalnya Warga desa bayu Ketika ada tamu Yang datang Mereka akan Menjuguhkan kopi Karena itu Salah satu Komoditas mereka Dan disana Aku mendapatkan informasi Salah satu Kopi yang terkenal Atau jadi ikonik Adalah kopi lanang Kalau kamu penasaran Silahkan coba sendiri Kopi Desa bayu Selanjutnya Kita masuk ke Mitos-mitosnya Apakah ada persamaan Atau perbedaan Antara kakaknya Desa penari Dan juga desa bayu Di kakaknya Desa penari Ada mitos Mengenai suara gamelan Kalau terdengar Artinya pertanda buruk Nah rupanya Dengan wawancar Beberapa warga Termasuk yang bisa Diajak podcast Mereka mengatakan Di hutan bayu Di hutan itu Memang pernah Bahkan cukup sering Terdengar Suara gamelan Hanya saja Tidak semua orang Mendengarnya Orang-orang tertentu Nah aku Sama disana Tidak mendengar Sama sekali Tapi ada Kuru lain Yang mendengarnya Mitos kedua Mengenai sesok hitam Penunggu hutan Kalau dicerita kakak Desa penari Itu sosok Genderowo Yang dilihat oleh Nur Di kakak Desa bayu Memang warga ya Namanya hutan itu Ada penunggunya Menurut mereka Terus ada juga Sosok yang dianggap Banyak nih Di hutan itu Yaitu Om Yang Dia mirip-mirip Sama Genderowo Tapi masih Ada perbedaan gitu Selain itu Menurut cerita warga juga nih Di darungan itu tuh Ada sosok yang suka Banget Manggil warga Yang manggil caca Itu loh Yang mereka manggapnya Itu adalah Pelanggu hutan sih Sosok penunggu hutan Mitos selanjutnya adalah Terkait Makhluk gaib Penguasa wilayah Di kakaknya Desa penari Tentu saja sih Bahada Rauhi Yang mana Dia itu menguasai wilayah Di belakang tapak tilas kan Dialah Yang menguasai Semuanya Tapi Kalau di desa bayu Bahkan juga Di Banyuwangi Secara umum ya Ada kepercayaan Mengenai Danyang Nah ini aku baru denger nih Terkait dengan Danyang Jadi Danyang ini Mereka percaya Itu adalah kayak Entitas Atau roh Makhluk halus Yang terkuat Yang menguasai wilayah Jadi desa bayu Mereka mempercayai Itu bernama Nyai Resek Selanjutnya Adalah Kampung gaib Nah Kampung gaib ini Di kakaknya desa penari Dialami oleh Wahyu Dan juga Widya Waktu mereka mogok Disubuhi makanan Tarian Deng-deng-deng Ternyata Di kakaknya desa bayu Itu juga terjadi Hal yang serupa Bahkan bisa dibilang sama Jadi mereka itu Dua mahasiswa Setelah dari darungan Balik di perjalanan Ada yang nyinggahin Kayak Eh siapa Mau kemana Mampir dulu Ketika mampir Padahal itu di tengah hutan Mereka melihat Kayak ada Kerajaan Ada Ada apa sih namanya Dayang ngipas-ngipasin Terus juga ada Makan minuman Tarian Hal lain yang sama Dari sini adalah Mereka dikasih Bingkisan Yang tadinya makanan Waktu dibuka Setelah perjalanan Kampung gaib itu Berupa kepala Kera Ini sama prosesnya Selanjutnya Seni tari Kalau kita lihat Kakaknya desa penari itu Memang identik Dengan tarian ya Apalagi tarian yang dibawakan Oleh Dawuh Dan Badarawuhi Dan setelah Aku ngobrol Dengan warga Bayu Dengan warga Lain-lain Desa-desa lain Mereka yang Sudah menonton filmnya Mengatakan Tarian dari Badarawuhi Atau tarian Dawuh Itu mirip Dengan tari Gandrung Dan tari Gandrung Itu adalah Tarian khas Banyuwangi Walaupun Di desa Bayu itu Memang tidak ada Secara khusus Orang-orang yang menari Tidak ada sanggertari Atau Tarian khusus Itu adanya Di desa lain Seperti desa Kemiren Oleh Sari Dan juga Belagah ya Mereka memang Fokusnya Kesenian Kalau desa-desa yang lain itu Makanya di bulan Shawal Ketiga desa ini Sama-sama melakukan Festival kayak gitulah Yang berkaitan dengan Seni Budaya Jadi kalau misalnya Kamu mau ke Kampung adat Kampung yang Kental dengan seni Budayanya Bisa ke Tiga desa itu Di Bayu tidak ada Hanya saja Lagi-lagi Kita bisa melihat Dari sejarah Bahkan Hari jadi Banyuwangi sendiri Itu diambil Dari hari Perang Puputan Bayu Yaitu 18 Desember 1771 Jadi bisa dibilang Bayu Banyuwangi Itu sendiri Banyuwangi Ya Bayu Itu sendiri Selanjutnya Yang kita sorotnya Adalah larangan Institusi Kalau kakak Nisa Penari Memang Kampusnya Widia Nur Dan lain-lain Itu tidak memperbolehkan Lagi mahasiswanya Untuk kakak N Di Timur Jawa Alias di daerah Kota B ini Dan rupanya Ketika aku nanya-nanya Nih Ke warga-warga Ada gak sih Kampus Gitu Di Surabaya Yang Kayak gitu juga Yang tidak memperbolehkan Ke daerah Banyuwangi Gitu Katanya ada Karena Salah satu teman dari mereka Yang berkuliah Di kota Surabaya Ketika mau mengajukan kakak N Di Banyuwangi Itu tidak diperbolehkan Oleh Kampusnya Kalau kalian bertanya Kampusnya apa Aku sendiri tidak Berminat ya Untuk mencari tahu Karena Aku lebih berminat kepada Desanya Aku pengen tahu sebenarnya Faktualnya secara nyata Desanya seperti apakah Pasal serem itu atau tidak Gitu kan Kalau Untuk cerita korbannya Untuk kampusnya itu Kita sudah cukup Diberi pelajaran Berharga Dari cerita mereka Yaudah Cukup sampai disitu Dan yang terakhir Tentu aja Kalau kita lihat dari korban AKN yang terjadi Di desa Bayu Dan juga di desa Penada Sama-sama berujung Dua orang Meninggal dunia Apakah Sebab akibat Merekanya sama Meninggal karena mistis Allahu'alam Nah sampai disini Kira-kira kamu Apakah sudah terjawab Penasaran kamu Kesimpulanku 90% Itu Mirip Dengan di desa Bayu Terlepas Apakah kejadian Kakaan di desa Bayu Ini adalah Kejadian yang sama Dengan kakaan di desa Penari Atau Hanya kebetulan Semata Dan itu Kejadian yang berbeda Karena yang bener-bener Tahu Lagi-lagi Seperti aku bilang Hanya penulisnya Sebenernya Untuk desa-desa Yang aku datangin ini Itu tuh Udah lama ya Teorinya Beritanya Di portal-portal Media online Itu dari Tahun 2019 2021 Ini udah Udah banyak Banget Udah banyak banget Udah banyak banget Berita-beritanya Tapi itu Masih simpang siur ya Sampai Kabar Misteri Dari Jack TV Dan juga Kapten Ray memang horor Mereka Mengerucutkan Mereka Memberi kesimpulan Gitu ya Kayaknya emang harus Ke desa-desa ini nih Yang bisa didatengin Untuk mendapatkan Klarifikasi Lebih jelas Terkait dengan Kakaan di desa Penari Diajaklah aku Diajak aku Ikut kesana Dengan syarat Aku Nge-host Buat Kabar Misteri Jack TV Dan Aku juga ngasih syarat Kalau misalnya Aku mau kesana Aku mau ngonten disana Aku juga mau Mengabadikan Momen perjalanan aku Lalu merangkumnya Sehingga aku bisa bagikan Ke teman-teman Di channel youtube aku Dari pemahaman aku Yang orang biasa aja Tidak memiliki Supranatural Supranatural Powers Gitu ya Aku pengen Lihat sih Dari kacamata aku Gimana Dan aku mau ngasih Lihat ke kalian Itu yang aku lihat Apakah kita sepaham Atau tidak Katalis lain Dari perjalanan ini adalah Dari video Pak Erick Thohir Dengan Pak Sudirman Disana disebutkan Beliau adalah Pengelola Rawobayu Ketika aku Ngobrol dengan Pak Kades Ternyata Beliau bukan Pengelola Bahkan dia Tinggal di desa yang berbeda Tapi masih dalam Satu kabupaten Banyuwangi Yang menjadi Pengelola Pak Saji Sejak tahun 2005 Nah mungkin Karena itu juga Menurutku In my Sotoy Opinion Desa Bayu Memilih Speak up Terkait Hal tersebut Terkait dengan Desa penari Ada di desa bayu Atau tidak Dan perjalanan ini Juga menjadi Kesempatan ya Bagi desa-desa lain Yang selama ini Dikaitkan dengan Desa penari Mereka bisa Mengklarifikasi Secara langsung Bahwa hal tersebut Tidak pernah Terjadi di desa mereka Sekalipun Ada kemiripan Dari visual Cerita Tapi tidak ada Di desa mereka Semoga Segala perasaan Bagi desa Jambewangi Desa Olesari Kemiren Dan juga Desa Gelagah Sudah Hilang Tidak ada lagi Bagi ku pribadi Kejadian KKN Di desa bayu Tahun 2009 ini Adalah Hanya sejarah Yang terjadi Di masa lalu Di desa bayu Desa bayu Yang aku lihat sekarang Adalah desa cantik Di kaki bunung raung Yang udaranya Dingin Dan sejuk Keindahan alamnya Ya bisa kamu lihat Sendiri ya Dari video perjalananku Padahal Aku tuh belum sempat Menjelajahi Semua alamnya Sejarah yang diceritakan Turun temurun Disini lestari Dalam ingatan warganya Bahwa dulu Kakek nenek mereka Pernah berjuang Habis-habisan Membela tanah mereka Dan saat ini Mereka pun Sedang berjuang Berjuang untuk hidup Dengan sejahtera Dan makmur Sumber daya alam Yang sudah diwariskan Jangan sampai Dibiarkan Begitu saja Hanya karena Rasa takut Mereka bangkit Untuk menjadi desa wisata Menyambut tamu Dengan segala Sisi eksotisnya Mungkin aku terlalu cepat Ke desa Bayu Karena saat ini Desa sedang dirancang Untuk menjadi kampung wisata Tapi yang jelas Aku menunggu perubahannya Aku menunggu Wajah baru dari desa Bayu Aku mewakili tim Dari channel youtube Gusti Gina Beserta para kolaborator Sampai jumpa Perjalanan kita Ke desa penari Selesai Sampai disini Sampai jumpa Sampai jumpa